Assalamualaikum beraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya ada di sebuah hotel yang disediakan oleh Panitia karena saya sekarang diundang seminar diundang di seminar di Makassar dan karena itu saya langsung buru-buru ngontak tuan rumahnya enggak juga sih, bukan tuan rumah juga sih sebenarnya ah tapi ya, iya sih tuan hotelnya, karena kita ada di hotel bentar saya dikira jurakan hotel tebak-tebakan ini siapa? karena saya enggak boleh sebut nama channelnya boleh dong, boleh, saya enggak boleh ini adalah konten kreator yang nama channelnya adalah Akituju bukan dong, itu namanya Jon oh Jon, enggak itu nama palsu, masa orang sudah namanya Jon itu nama palsu? ya masa nama asli lah dia mencoba untuk menyembunyikan identitasnya sama seperti banyak konten kreator termasuk anda juga dong? iya iya anda persembuhnya dibalik nama guru gembul kan? iya betul wala nama asli saya itu guru proporsional kira-kira mau disebut eh sebut nama boleh ya? boleh dong Bang Eki Eka saya tuh mengiranya dulu Bang Eka tuh adalah orang yang tinggal di Jakarta di kota besar kemudian nonton film gila-gilaan pemuja film, pemuja komik, pemuja novel kemudian suka dugem karena gaya bahasanya, penuturannya kota banget, modern banget ternyata untuk nonton ke bioskop butuh berjam-jam naik mobil ya kalau jalan kaki lebih lama lagi oh tentu saja jalan saya belum pernah ngecek di google sih berapa apa dan ternyata baru pertama kali seumur hidup ke Jakarta pertama kali seumur hidup ke Jakarta waktu Spiderman kemarin nah iya Spiderman away home itu pertama kalinya bener-bener pertama kali pernah sih waktu kecil tapi udah gak ingat enggak kalau maaf ya kalau nasibnya sekampung itu hehehe kenapa maksudnya hehehe kenapa pengetahuan soal filmnya semodern itu sampai detail-detail kecil ini sama seperti jawaban pak guru di beberapa video sebelumnya yang mengatakan bahwa sekarang kan sudah era internet kita bisa mendapatkan semua banyak-banyak banget informasi dari internet kan pak guru kan juga dicap sama netizen kan tau banget ini banyak banget yang dibahas kenapa gak satu ini aja padahal kan semua informasi sudah tersedia di internet iya tinggal kita pembuktiannya aja itu emang bener ada atau enggak gitu misalnya kayak di film-film kan saya itu bukan cinepil sebenernya maksudnya saya menolak disebut sebagai cinepil karena saya gak nonton banyak film karena keterbatasan itu tadi gitu mungkin saya akan nonton film kalau misalnya udah yang saya pilih-pilih untuk nonton film di bioskop nanti kalau misalnya saya pengen nonton film ya mungkin kalau untuk yang kayak oh ini gak usah di bioskop lah ini nanti di OTT aja lah kayak gitu gitu terus waktu masih di OTT tuh yang bajakan itu bukan? kayak platform bukan bukan itu dong operasi tangkap tangan di netflix atau di prime atau dan segala macem gitu pura-pura goblok lagi nah tapi kalau waktu jaman sekolah mungkin pak guru juga pernah ngalamin kita kan ada yang namanya fasilitas untuk rental CD, VC malah itu kan nah aku tuh punya member dimana setiap minggu tuh selalu sewa CD dalam setiap minggu tuh paling tidak aku sewa 3-4 judul film Oh ooooo jadi dari situlah jadi bukan dari bioskop ya enggak di pere-pere dulu ada bioskop dulu banget udah bioskop tapi bukan bioskop saya gak tau apakah jaringan national atau tidak tapi film-film yang ditayangin di bioskop di pare-pare dulu waktu masalah bioskop disitu itu gak up to date jadi udah turun layar disini baru ditayangin disana gitu udah lama berapa, udah satu bulan turun layar disini mungkin bioskopnya nyari film bekas mungkin ya? mungkin, gak tau saya juga udah gak begitu ingat gitu karena udah lama banget udah, udah, udah lama banget itu dan itu pun saya masuk di bioskopnya tuh bisa dihitung jari di waktu di pare-pare karena masih kecil kan jadi kita tuh kan di bioskop itu ada kalau gak kayak sekarang sepanjang kamu punya tiket kamu bisa masuk meskipun filmnya 17 tahun ke atas yaudah masuk aja kan begitu kan? tapi kalau kami disana waktu dulu saya mau masuk nonton dulu ada saur sepuh oh iya iya, masih angkatan saya saur sepuh itu kan dulunya gak boleh ditonton di bawah umur tapi saya diajak nonton itu nah saya mau nonton bareng sama temen-temen ditahan dong sama petugas bioskopnya oh lah ini anak siapa? kamu siapa? bapak kamu apa? diinterogasi dulu gitu baru boleh masuk gitu kalau tidak pandai berkelit gak bakal dimasukin gak bakal dijinin masuk dulu di bioskop di tempat saya dulu di pare-pare? di pare-pare iya, di pare-pare itu begitu ada jadi memang bener-bener bisa dihitung jadi cuma ada beberapa judul film yang aku nonton termasuk Once Upon a Time in China itu semuanya aku nonton di bioskop tapi judulnya itu waktu itu bukan Once Upon a Time in China Kung Fu Master oh iya iya kan? makanya pas keluar sekarang judulnya kok Once Upon a Time in China? perasaan dulu waktu aku nonton itu Kung Fu Master deh Kung Fu Master 1, 2, dari Jet Li sampai ke penggantinya Jet Li siapa? gue lupa namanya mungkin itu kepanjangan judulnya mungkin? mungkin karena kepanjangan justru yang lebih aku ingat adalah Kung Fu Master iya itu lebih enak banget lebih enak dia padahal sebenarnya ya itu Once Upon a Time in China gitu itu yang paling yang siap apa yang aku nonton di bioskop semua filmnya serinya itu berarti kalau berarti nonton film paling banyak itu bukan dari bioskop berarti masih zamannya ngedownload lebah ganteng gitu pengen akatsuki pengen akatsuki, lebah ganteng lagi iya, masa-masa kelam itu iya benar sih masa-masa kelam banyak sekali sebenarnya ya referensi film yang bisa didapatkan dari itu semua zaman-zaman penakatsuki, lebah ganteng iya itu kan iya, benar-benar berarti itu juga iya, ada 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 kontribusinya ada kontribusinya terhadap ada kontribusinya terhadap pewasan film gitu iya sih, benar-benar tapi bisa sampai nemu detail-detail kecil film kan kadang-kadang kalau bahas film itu bisa sampai 40 menit gitu kebanyakan tuh review filmnya dikit kebanyakan adalah poster ini ternyata diambil dari sini ini kalau kita lihat pojokan di sini nah itu itu nemunya dari mana sih? jadi kan sebenarnya ada beberapa ada beberapa hal yang saya nemu sendiri tapi ada beberapa hal yang kayak ini kayaknya ada meaning di baliknya deh ada kan ini kayak ada meaning di baliknya deh terus akhirnya cek lagi lah di internet gitu ada yang pernah bahas gak sih? ada yang pernah bahas gak sih? eh ternyata ada terus dibuktikan lah gitu maksudnya dicari-cari lagi oh referensinya kesini, referensinya kesini kayak lukisan-lukisan tuh saya paling buntu tapi saya yakin ada arti di balik lukisan-lukisan kalau bisa kayak kemarin yang baru aja aku ngerti tuh kemarin aku apa namanya bahas film Frozen film kartun Frozen di Frozen tuh kayak banyak banget lukisan-lukisan aku tuh yakin kalau lukisan-lukisannya ada arti dibaliknya maksudnya ada penghormatan dibalik dimasukkannya lukisan-lukisan tersebut gitu di ruang ini nya Arendelle dan pas cek oh iya ternyata bener terus aku cek lagi jadi gak cuma sekedar meng-copy apa yang orang sudah bahas tapi aku pengen cross-check dulu jangan sampai karena gini ada konten kreator dari luar yang udah paham tentang hal ini sehingga mereka memberikan detail yang sebenarnya tidak ada dalam filmnya jadi bakal ketahuan kalau lu cuman sekedar copy paste doang oh gitu? iya oh ada ya? ada ada bakal ketahuan aku sengaja memberikan detail dalam detail ini aku sengaja untuk memberikan informasi palsu jadi bakal ketahuan siapa yang mengambil referensi ini dari ku kayak gitu nah kalau tidak pinter-pinter untuk cross-check saya ya bakal bakal ketahuan bahwa oh ini kamu tinggal mengambil coba saya saya mau nanya nih kok saya kayak diri betul gak sih? enggak saya tuh penasaran sama ini dan saya nyari-nyari juga gak ada yang menemukan itu si di film Godzilla yang terbaru itu oh iya si Kong waktu mau datang ke kampung itu kan lewat di Hollowart itu yang di Hollowart itu yang kerangka yang gede itu apa itu? oh btw Godzilla vs Kong baru nonton sekali saya oh iya iya saya belum bahas oh iya iya saya belum bahas jadi saya belum memulik informasi apapun dari Godzilla vs Kong jadi yang kayak Godzilla X Kong Godzilla X Kong sorry Godzilla X Kong The New Empire itu saya belum saya baru sekali nonton baru sekali nonton belum sempat nonton kembali karena saya tidak tahu apakah sudah ada di OTT juga atau belum saya belum tahu belum ngecek juga tapi yang baru saya tonton kemarin juga baru sekali Godzilla Manus One jadi saya belum punya informasi saya belum sempat ngulik-ngulik detail-detailnya apa dan segala macem masih belum masih belum sempat ngulik-ngulik di film itu Godzilla X Kong sebenarnya saya pengen bikin konten tentang Godzilla sama Pak Guru juga sih tapi saya lupa semuanya kebetulan saya pemeran Godzilla nya gak gak karena fun fact nya adalah Pak Guru pertama kali saya notice kalau Pak Guru itu tahu channel saya adalah gara-gara Pak Guru comment di video pembahasan trailer Godzilla X Kong saya oh iya oh iya kak? iya saya tuh sebelum saya punya channel Youtube udah nonton Kera Magus eh iya gak apa-apa iya saya gak bakal nyebut oh iya di Sogok berapa pun 1 miliar pun juga ayuh kan gak gak ini kesaktiannya itu ada di situ pantangannya itu ada di situ jadi gak boleh sebut ya kalau bagi saya sendiri saya gak boleh saya gak boleh saya gak mau berapa kali detizen mancing saya untuk menyebut nama channel saya saya tidak mau kalau orangutan Magus ah orangutan Magus oh boleh saya boleh simpan semang oh simpan semang boleh monyet Magus monyet Magus boleh gak usah mancing-mancing saya gak usah hehehe 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 iya tapi tadi saya tuh mau bilang bahwa saya tuh nonton tuh eh sebelum saya punya channel Youtube kalau gak salah tuh bertiduruan saya dong ya iya iyalah jadi tapi saya sekarang kebalap dong subscribernya saya sekarang kebalap mungkin terlalu idealis iya hehehe hehehe gak udah-sudah terlalu mulai menyebar kemana-mana pembahasan iya iya kan kalau misalkan tukang review film itu biasanya cepat naiknya karena ya cuman nge-review film iya review film kalau saya sekarang kan sebenernya terlalu gado-gado channel itu channel itu terlalu gado-gado bahas mau nge-review film ada mau alur cerita ada mau teori-teorian ada update informasi terbaru dari seputar film juga ada gitu jadi terlalu udah terlalu campur-campur jadi iya ada pertimbangan-pertimbangan etis pastikan ya iya jadi itulah mungkin yang menyebabkan memang belum lagi memang ada penambahan personil kan di channel utama itu jadi bukan cuman saya sendiri yang bantu untuk menggarap tapi ada temen lain ada pembantunya gak pembantu juga sih sebenernya bukan anak buah bukan asisten bukan kacung hehehe karena bingung ya saya nyebutnya apa ya karena saya tidak pernah memberikan dia tugas saya tidak pernah menuntut harus selesai sekarang dan segala macem jadi sesuka-suka dia oh infostore berarti infostore penyusup bang hehehe masuk ke channel orang tiba-tiba jadi admin disitu gak disuruh gak dibikin target gak dibikin apa dia tiba-tiba ada disitu habis ini dia dihujat lagi nih pasti hehehe tapi memang merasa terganggu karena kebutuhan terganggu terbantu terbantu saya salah itu berarti tapi sejauh ini memang saya merasa terbantu karena apa biar tidak vakum aja terlalu lama karena saya sendiri untuk bikin konten juga masih tetap harus mengatur waktu yang cukup susah ya sebenernya dikala ya ini kan ini kan pekerjaan sampingan aja gitu bukan pekerjaan utama itu ada pekerjaan utama dan pekerjaan aslinya penambang batubara nah itu dia hehehe tapi ngomong-ngomong disini gak ada daerah yang penghasil batubara nih oh enggak ada ya ini gak mursi itu sebenernya itu gak mursi itu sebenernya itu gak mursi itu sebenernya salah itu ini kenapa jadi intergesi saya ya ya gak apa-apa kan saya yang penasaran pengen tahu tentang saya waktu pertama subscribe itu abang tuh subscribernya udah 500 ribuan oh lama bener-bener serius iya iya pokoknya tahun 2019-2020an lah berarti sebelum pandemi dong sebelum 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 pandemi wih gila itu lama bang itu waktu itu saya cuman bahas marvel doang deh saya juga gak tahu cuman saya tuh kan gini saya tuh bikin video eh yang pas ini ya yang pas akhirnya nontonnya secara reguler tuh saya tuh bikin video Anunnaki oh Anunnaki iya ternyata iya iya itu pas saya bikin video itu ada kan suka ditonton sendiri tuh biar penontonnya banyak saya tonton dulu oh sama begitu dulu jadi kalau kalian mau mulai YouTube begitu tuh iya ternyata bukan saya cuman saya doang begitu ya terbutan sama anak sih dulu anak sih pengen main game hehehe kok udah sampai berapa kali nonton video sendiri eh saya ingat sampai 17 kali pernah oh saya oh berarti lebih banyak saya saya pernah sampai 41 kali hehehe jam 41 kali puter 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 habiskan waktu hehehe tapi waktu itu video-video yang awal-awalnya tuh kan paling cuman 3 menit 4 menitan doang gitu hmm nggak kayak sekarang kan ada tuntutan harus 8 menit tuh nggak itu yang Anunnaki itu justru jadi saya bikin video itu saya nonton ulang-ulang kan tapi ada rekomendasinya dari weh dan pas dilihat di waktu yang bersamaan dong hehehe tanggal rilisnya tuh video itu tuh di waktu yang bersamaan oh kita bersamaan ini gak hehehe nah oh ternyata pantas video saya tuh langsung naik gitu oh jadi karena karena saling merekomendasikan oh iya makanya saya ucapin terimakasih oh saya juga terimakasih jadi karena video itu juga sempat naik gitu iya hehehe oh iya iya kenapa harus terimakasih sama saya sama youtube dong jadi oh nggak youtube kan udah bagi hasil hahaha oh iya hahaha oh iya iya dia dapet 60 kan iya bukan lebih gede dia lah ya iya nah jadi saya kenalnya tuh dari situ eh wah dan akhirnya nyaman nonton gitu karena wah ini tau banget soal film gini 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 tapi ternyata sebelum itu saya tuh udah nonton gitu cuman saya gak sadar bahwa ternyata akang inilah eh abang inilah iya daeng oh iya daeng inilah ini daeng kalau orang pare-pare harus nyebutnya daeng ya enggak kayak orang Bugis ya Bugis oh kira orang Makassar daeng hmm kalau saya Bugis oh iya iya jadi mana ya menjadi kekultural ini sekarang iya tapi kalau misalkan orang Sunda Bugis tuh hal yang lain sebenernya hah gimana makannya? makanan hah? ada makanan namanya Bugis? namanya Bugis? makanan apa itu Bugis? hahaha ya sudah lah hahaha saya akan coba deh nanti masa makan sendiri? makan diri sendiri? enggak lah ya itu mah inilah tapi ya balik lagi jadi kita jadi saya nonton tuh sebenernya dari situ jadi makanya saya seneng review film tapi review filmnya bukan yang cuman sekedar review gitu tapi ada informasi-informasi dibalik itu gitu itu kan yang jadi masalah sebenernya kemarin kan karena konten alur cerita film itu kan dianggap sebagai konten haram dan saya juga menganggap konten itu sebagai konten haram tapi setidaknya saya bisa memberikan saya memilih untuk memberikan informasi yang lebih dibalik konten tersebut padahal sebenernya saya setuju sih kalo misalnya netizen menganggap bahwa ah itu adalah konten alur cerita tuh anyway saya tidak suka, saya bukan tidak suka dengan konten alur cerita saya justru suka nontonin konten alur cerita karena kadang dipake untuk nemenin tidur dong yang sebelum tidur gitu kan cuma saya merasa bahwa kalo tidak ditambahi embel-embel mungkin ada detail dibalik pembuatan filmnya mungkin ada trivia dibalik pembuatan filmnya agar orang-orang tuh bisa aware bahwa nonton film itu sebenernya bukan hanya sekedar untuk tau alur ceritanya saja karena seluruh aspek dalam perfilman itu harus dinikmati gitu loh makanya saya tuh sebenernya justru lebih mengharamkan diri saya untuk nonton review film yang bener-bener review film ya daripada nonton konten alur cerita karena kenapa konten alur cerita tuh saya cuma sekedar tau alurnya alur ceritanya saja tapi kalo review, kalo misalnya orang yang bener-bener review itu bener-bener bagus bener-bener berkopenten gitu punya ilmunya terus dia nge-review film semua aspek kan dia kasih tau kan sinematografinya kayak gini nih kamu tak mendapatkan begini-begini nih soundnya begini jadi kebocor semua dong informasi yang bakal kita dapetin dari film itu makanya kalo ada film yang pengen banget saya nonton kayak Oppenheimer film apa gitu kemarin saya nggak bakal nonton review orang kalo mau nonton film tersebut karena justru lebih merusak akan merusak ekspektasi saya sendiri gitu jadi kayak udah kebentuk ekspektasi spoiler nya 100% 1000% kalo alur cerita doang kan sebenernya cuma alur ceritanya saja padahal untuk menikmati film itu nggak cuma sekedar alur cerita eh tapi ngomong-ngomong soal Oppenheimer kenapa sih saya nggak suka sama Nolan oh mungkin karena gaya penceritanya dia yang selalu non-linear ya Oppenheimer kan gitu iya apa ya saya tuh nggak tahu bukan saya yang kata orang lain sutradara keren banget tapi saya pikir itu tuh hah gitu itu adalah Nolan sama bay yang bay itu saya pikir justru malah merusak cerita Saya pikir gitu ya Berarti gak suka sama Transformer dong? Gak Gak suka Jadi maksudnya Justru dia tuh yang rusak Transformer gitu Saya pikir tuh Terus pas Nolan Dia tuh sering apa ya Untuk bisa menikmati sebuah emosi tertentu Saya harus tahu emosi yang lain dulu gitu Jadi nanggung gitu Maksudnya Saya tuh pengen Bener-bener menikmati setiap ini tuh Ngih gitu Nah ini tuh Sama dia tuh ditunda dulu Ya emang sih endingnya Gitu gak sih Endingnya gitu Tapi maksudnya kenapa gak Itu udah Suka menahan-tahan ini ya Suka menahan-tahan ini ya Apa sih namanya Terlalu menahan Apa yang harusnya sudah Mendingan kasih deh Iya gitu Ditahan sampai di akhir gitu Saya pikir segitu Saya pikir gitu ya Terus Saya pikir ya pribadi Gak tahu bener gak tahu salah Dialognya itu Kayak gak pada tempatnya Seringnya Sayanggung Bahkan kadang-kadang terlalu filosofis sih Yang harusnya gak gitu orang Kalau mau disitu tuh gitu kan Iya gitu Iya Betul gak sih Saya ada setujunya aja Ada enggaknya sih Tapi pada akhirnya kan Selera Apa namanya Untuk menikmati film kan Kembali ke selera masing-masing gitu Maksudnya tergantung dari bagaimana preferensi kita Untuk menikmati Sebuah sajian Gak cuma film Lagu pun juga kayak gitu Ada lagu yang saya tidak suka Ada yang lagu Pak Guru Gembul suka gitu Film pun juga seperti itu Nah kalau untuk Nolan Mungkin bisa saya pahami ya Karena Mungkin memang dia style directingnya Memang sudah seperti itu Dan itu yang dipertahankan Dan kebetulan Suara Pak Guru Gembulnya Suara minoritas Jadi gak perlu ditinggalkan gitu Tapi emang Tapi saya akui Memang cenderung Christopher Nolan tuh Membuat filmnya Jadi kayak Mungkin lebih ke kayak Seperti yang Pak Guru bilang Lebih banyak planting-planting dulu nih Yang diindikan Terus nanti digeber Nanti pada saat akhir Di babak ketiga filmnya Langsung digeber semua gitu Itu yang bikin kayak Kenapa gak dikasih tau sih dari awal gitu Kenapa gak dikasih dari awal gitu Kayak gitu kan Kalau anak-anak sekarang Bilangnya plot twist gitu Kalau film gak ada plot twistnya Kayak gimana rasanya gitu Saya tuh mikirnya gini nih Jadi Dia tuh Saya Harusnya Jadi gini nih Saya harus Oh gitu Baru emosinya Emosinya belakangan Harusnya kan Sejak awal tuh udah kena emosinya Terus Ya Dini gitu Oh iya Kita baru bisa Oh berarti bahaya tuh Kalau gitu Kalau misalnya kita gak dapet Emosinya yang Di menit sekian Yang di menit kesekian Yang harusnya bisa Ngerasain emosi Itu berarti gak bakal nyampe Lohnya Iya Itu bahayanya sih Sebenernya begitu ya Iya Tapi untungnya itu suara minoritas guys Tenang aman Bahkan The Dark Knight pun Saya agak kesel Iya Serius The Dark Knight Dark Knight Iya itu kan Nolan kan Iya Itu Harusnya ngobrolnya gak gitu Kalau yang Joker Oke Sampai sekarang Saya masih terpukau Joker yang siapa dulu nih Iya Joker yang Nolan itu Di film itu 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 saya masih terpukau Cuman maksudnya Alur Selain itu Iya Selain dianya gitu Termasuk Batman Termasuk Batmannya Termasuk Batman yang berantemnya kurang Oh iya Aku mengerti Untuk itu saya mengerti Karena memang Banyak yang mungkin sependapat bahwa Kalau urusan berantemnya The Dark Knight Dan bahkan trilogi The Dark Knightnya ini Christopher Nolan untuk urusan berantemnya sih memang Apalagi yang ngelawan Ben Iya Di tempat Ini Batmannya berantem di Aduh kurang itulah Di siang hari Iya Harusnya dia tuh harus jadi ninja gitu Sembunyi-sembunyi Iya Karena orang pake Batman di siang hari Namanya The Dark Knight Jadi 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 Siang-siang itu apa sih Apa The Dark Day Kita ngomongnya ngalur ngidul Gak apa-apa ya Baranya Ini mah Karena Saya ketemu sama Seorang yang Sangat saya kagumi Di dunia Oh nooo Saya tidak Saya masih tidak percaya gitu loh Dan bahkan Ketika Pak Guru Memutuskan untuk menghubungi saya ketika mau ke Makassar pun juga Saya tidak percaya gitu Karena Ada banyak banget konten kreator di Makassar Yang Rasanya lebih worth Untuk diajakin ngobrol gitu Saya menghubungi dua orang Siapa Akang ini Eh abang ini Sama M Aki Oh M Aki Kalau M Aki di Maros Dia lebih deket tuh sebenarnya Iya Cuman dia Media sosialnya gak aktif Nah Jadi Sebelum saya bikin Channel Guru Gembul Saya tuh nonton dia Untuk jadi referensi Adik saya tuh Nyuruh nonton ini Buat jadi referensi Tapi karena saya Gak bisa ngedit Nah itu kan full editan Jadi ini gambar tempel-tempel Aduh gimana ceritanya Tapi ya sudah Akhirnya jadi seperti ini Ya tapi ya Begitulah Akhirnya saya berjumpa Dengan ini Saya sampai sekarang juga Kalau review film Ya Nontonnya tuh Bukan yang Aki tujuh Kalau Aki tujuh Kesukaan istri saya Jadi saya suka Dipaksa nonton bareng sama dia Tapi Saya suka yang Dibalik-balik Cerita-cerita Dibalik itu Kayak misalkan Akan Terus informasi-informasi Suara film gitu ya Terus yang sekarang tuh Siapa yang Chinese tuh Ngelantur Oh mengatur Timothee Namanya Timothee Namanya Timothee Oh Timothee ya namanya Saya baru gak tau dia Mau saya kenal Enggak Enggak maksudnya Ya sekali lagi Bukan Bukan yang menjelaskan tentang Film utuh Apa adanya Tetapi Dibaliknya Filosofisnya Bagaimana Dan lain-lainnya Yang menceritakan Yang menceritakan kepada saya Bahwa film Adalah karya seni Yang punya banyak dimensi Yang bisa dinikmati Dari berbagai sudut pandang Dan kacamata Kacamata saya kan belum Oh iya belum Saya baru sadar Kacamata saya berembun Kok dia gak ya Soalnya ini canggih Dan ini PC-nya PC apa namanya Ini namanya Songkoto Bone Songkoto Bone Iya Songkoto Bone Yang pake itu Orang-orang Yang punya keturunan Raja deh Kalau gak salah Waduh Tapi gak sekarang Semua orang bisa pake Itu Dulunya Ini adalah Songkoto Kopiah Yang dipake Orang-orang Tertentu Jangan tanya saya Soal itu Soalnya saya Agak kurang Soal Sejarah Apa namanya Kultur Kultur budaya Saya sendiri Nah itu PC-nya kebalik Karena saya dapet Penghormatan Tadi waktu Isi seminar Ini harus Dia harus pake Ini sampai Untuk konten yang berikutnya Karena sudah mendapatkan Penghormatan Untuk memakai Songkoto ini Dan bahkan itu Ada yang emas Loh kandungannya Oh iya Iya Kalau songkoto Bone Itu ada yang Bahkan ada yang Pake emas Saya jual Bisa Dan itu mahal Oh mahal Iya Waduh Nanti video ini Akan di upload Lama banget Setelah sekarang Jadi tidak akan ada Upaya pembegalan Jadi saya jual dulu Baru Oh iya Enggalah ini Aduh Sebuah kebanggaan Tapi Sedikit lagi lah Ini sudah 27 menit Film apa yang Paling berkesan Sutradara apa Yang paling keren Aktor siapa Yang paling dikagumi Kalau film Yang paling berkesan Sampai Sekarang Saya adalah Sincan Bukan film Serial Kalau film Sampai sekarang Saya sangat berkesan Sama Titanic Oh Sampai sekarang Mungkin Belum ada yang bisa Mengalahkan Titanic Di hati saya Karena Karena Apa ya Itu yang pertama Itu adalah film dewasa Yang pertama kali saya tonton Pada saat saya dibawa umur Dan ada adegannya Ada adegannya Itu sangat berkesan Dan bahkan Eh Sebentar Sebentar Dipotong Maaf Waktu masih di bawah umur Masih di bawah umur Tahun 95 97 97 97 Masih di bawah umur Berarti sekarang usianya Oke lah Seumuran Saya ngitung Yang kedua Karena itu adalah film Yang pertama kali saya nonton Yang VCD nya tuh Kasihnya ada tiga Kan ada tiga tuh Iya 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 kan ada tiga Lama banget Dan yang ketiga Ya karena Leonardo DiCaprio Dengan Kathleen Leonardo DiCaprio Termasuk menjawab pertanyaan Yang ketiga tadi Leonardo DiCaprio Oh Gak tau Suka banget sama Acting nya dia Kayak Setiap film Saya pertama kali tau tentang Leonardo DiCaprio Itu dari film Romeo and Juliet Romeo and Juliet Terus Ngikutin Dan ada juga sih sebenernya Film yang gak sempat saya ikutin Tapi di setiap film Leonardo DiCaprio Yang saya tonton Itu selalu bagus banget Performanya dia Sebagai aktor Gak tau kenapa Selalu membekas Dan selalu Rasanya tuh Selalu pengen memberikan Pujian sama orang ini Mau bagaimanapun Karakter Tipikal karakter Yang dia perankan Selalu sukses Membuat kita tuh Lupa Kalau dia tuh sebelumnya Mainkan karakter Termasuk salah satunya Yang paling bikin saya surprise itu Waktu di Wolf of Wall Street Yang Apa namanya Yang di Bursa Efek itu Wah itu Kayak mengeliatin orang lain Kayak bukan Meliatin Leonardo DiCaprio Itu yang bikin saya Merasa kayak Ini aktor Bakal Si Bell Johnny Depp Yang kayak gitu juga Sebenernya Itu juga macem-macem karakternya Macem-macem karakternya juga Tapi saya lebih Karena lagi-lagi Yang pertama Selalu ada berhubungan Yang pertama yang saya tau Dan saya terkesan Dengan Apa namanya Performanya dia Ya karena Leonardo DiCaprio Saya sebelum tau Johnny Depp Eh Apa Saya lebih dulu tau Leonardo DiCaprio Daripada Johnny Depp Mungkin kalau Johnny Depp duluan Yang saya nonton filmnya Mungkin bakal Johnny Depp Christian Bell Atau Christian Bell Oh tapi itu yang Tapi Leonardo DiCaprio Itu yang terpisah atau Leonardo DiCaprio Yang pertama Yang Karena itu yang pertama Yang saya nonton Terus Itu yang selalu Setiap saya nonton Wah Dia keren banget orang ini Ditambah lagi Cakep kan orangnya Cakep kan saya Ya Sih Aduh kok sambil ketawa ya Kayak menghina gitu Ya itu Leonardo DiCaprio Tapi kalau soal sutradara Saya bingung Kalau soal sutradara sih Sebenarnya YTT Eh bukan Enggak Enggak No Ada lebih banyak Yang bagus Terpengar YTT Maaf 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 Lagian itu kan pertanyaan ya YTT Ada makanan tau namanya Disini Titik BTT Oh iya Namanya Nah udah mau pulang sih Tidak Nah kalau sutradara Ada beberapa Tapi Ada dua nama Yang gak bisa saya gantikan Yang gak bisa saya pilih Di antara Salah satu Di antara keduanya Christopher Nolan Dengan James Cameron Pantus dia tadi kesel Waktu saya nyebut Nolan Gak suka Tapi saya bukan Christopher Tapi saya Saya menyadari bahwa Yang disebutkan Sama Pak Guru Gembul Ada benarnya Hanya saja Saya menikmatinya Pak Guru Gembul Tidak bisa menikmatinya Kayak gitu Eh tapi Kalau tadi berarti Film kesukaan Titanic Aktor paling disuka Caprio Kemudian sutradaranya Cameron Ya itu kan Ini kan di Titanic Itu tiga tiga nya Satu toples Satu kompleks Makanya Semua berawal dari film Apa yang pertama kali Saya suka banget Ya dari Titanic Film pertama yang paling Saya suka banget itu Titanic Mungkin kalau misalnya di luar Misalnya di luar dari film pertama Showshen Redemption Oh Star Wars Enggak Oh enggak Showshen Redemption Ada Kenapa Karena Ya Itu Showshen Redemption itu Pandai bercerita Sampai kepada Di ujungnya Kita dibuat Ternanga dengan Apa yang terjadi Di ending dari film Itu gitu Padahal semua Sudah di planting Dari awal Kalau orang Enggak kuat Nonton film yang beginian Bah Bakal ngantuk Dan faktanya Ketika pertama kali ini Dilempar ke bioskop Showshen Redemption Tonton berapa ya Lupa sih Itu enggak laku Emang bikin ngantuk? Mungkin pada saat itu Dianggap Film yang bikin ngantuk Emang bikin ngantuk Kalau misalnya Tidak mau mengikuti Kayak Misalnya Misalnya kalian tidak mau Invest dengan ceritanya Menginvestasikan waktu kalian Untuk mengikuti ceritanya Bakal ngantuk Tapi kalau invest dengan ceritanya Kita bakal menemukan emas Di belakangnya Bener-bener emas Kayak Wow Silau men Kayak Wah itu Bagus banget Spielberg juga suka bikin kita gitu kan Betul Tapi agak kurang dicerita Kalau untuk Stephen Ada sih Enggak semuanya juga Enggak semuanya Tapi Spielberg Saya juga aku Isi memang Spielberg Juga salah satu Yang tukang bikin Kayak gitu kan Menang Tadi semuanya apa sih Enggak tahu Otak-otak siapa Mulut-musut siapa Aduh Saya gili-gili basah ini Saya tuh Lupa-lupa ingat Apa sih Tadi itu Semua Oh iya Kan suka sama Cameron Iya Jadi sebenarnya Kang Waktu Kita janjian mau kesini Kita mau ketemuan Yang bilang ketemuan Sengaja bikin video Yang ngebahas tentang sejarah film Dan bagaimana pembacaan saya Terhadap Bagaimana ekspresi Dan ideologi orang-orang Amerika Serikat Yang bikin film itu Jadi sengaja Pas kita mau bikin tuh Bikin Walaupun video saya Jelas gak laku Saya juga tahu Itu gak laku Karena biasanya Memang gak bukan Itu yang diminta Sama masyarakat Untuk nonton ini Tapi Demi Demi ketemu Akang Jadi saya bikin video itu Oke pengantar gitu ya Tapi Pas kemarin bilang Jadi yang gak ketemu Insya Allah Wah Saya pikir insya Allah Nya adalah orang Insya Allah Orang di Pulau Jawa Jadi Memang bedanya apa Kalau insya Allah Biasanya Belum tentu Gitu Jadi Kata-kata Kata-kata Yang saya mengatakan Bahwa saya bikin video ini Gara-gara mau ketemu Sama Bang Eka Itu langsung di cut Sama saya sebenarnya Tapi sebenarnya Ada kata itu Iya Tapi pas udah di ini Eh jadi Wah ya sudah Pertanyaan saya Tadi itu Eh udah 35 menit Pertanyaan saya itu Kenapa James Cameron Benci Tukang tambang Nah itu yang saya tanyain Di video itu tuh Kenapa penjahatnya Di film dia Selalu penambang Avatar juga penambang Iya juga ya Saya tuh bingung Sama dia Apa Apa salahnya Gitu Iya juga Kenapa dia benci penambang Terus di film Terminator Itu kan Iya Akibatnya gara-gara Perang nuklir Apa segala rupa Tapi kan itu ada Kerusakan lingkungan Apa gara-gara Pertambangan Apa Terus yang di film Titanic Juga penjahatnya Yang si itunya kan Iya Anak Iya Bisnis Tambang Tambang Iya juga ya Apa dia pernah Punya masalah Dengan tukang tambang Kayaknya dia kalah di pengadilan Kalah di pengadilan Enggak tau Saya juga Cuman Kan perusahaan-perusahaan Tambang itu banyak Kasus gitu Jadi Tapi kok menarik ya Sebenernya menarik loh Karena memang Pada hari saya iya sih Iya Saya baru sadar itu Saya nanyain itu Di video terbaru saya Kenapa Misalkan si James Cameron itu Sering Nyisipin Isu-isu lingkungan Tapi mengarahnya itu Ketukang tambang Apa dia Ada Korn Enggak tau Saya cuman bisa Menerkan nerka saja Apa mungkin Ada dia Konsen terhadap Isu lingkungan Yang disebabkan oleh Pertambangan Dan segala macem Apa karena Dia mungkin pernah punya Lokasi tambang Tapi tidak ada Gak ada isinya gitu ya Gak ada isinya Mudah investasi Habis-habisan Disitu Iya Saya juga gak tau sih Ya tapi Ya itu saja sih Kalau saya Ini sudah Menghapus Kerinduan saya Iya Padahal baru pertama Kali ketemu Tapi kan ring dunya Udah lama Oh baik Untung cowok Tapi ya Begitulah Tapi Saya sih terima kasih banyak Karena Pak Guru Mau Mengundang saya Untuk datang bertemu Dengan beliau Dan beliau Orangnya ternyata Handel Kaget saya Saya masih Sampai sekarang Masih tidak percaya gitu Pedas Pedas gak? Sambel Oh iya Stafur lo Itu bodoran Bapak-bapak yang Angkatan saya Kita bapak-bapak sih Ya udah deh Kepanjangan itu Menggunakan pesawatnya Terima kasih Karena sudah menyimak Silahkan tulis di kolom komentar Buat Ya ada Dipertanyakan Nanti kan pasti Videonya ditonton Nanti kolom komentarnya Pasti dilihatin Sedikit-sedikit Jadi kalau misalkan Ada pertanyaan-pertanyaan Silahkan aja ajukan Tapi kalau ada Lebih dari seribu pertanyaan Biasanya kekubur Jadi Terima kasih Karena sudah menyimak Saya Guru Genbul Dan ini Eka Dari Padmin Enggak Jangan memancing saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Udah kan Beres Kepanjangan Iya kepanjangan kan Gimana ini kan Jumlah apa-apa Jam berapa sekarang?